Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oke, di seri Techno yang kedua ini kita bakal ngebahas flagship murah yang sedang disiapkan oleh Redmi Lalu ada juga iPod Touch yang kabarnya ini bakal reborn di 2019 Kemudian teknologi kamera terbaru Oppo dan harga Samsung Galaxy S10X Ini yang ternyata nggak masuk akal guys Halo, saya Fabian dari channel Kepoin Techno Berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oke, yang pertama ini Apple dikabarkan bakal merilis iPod Touch ini di tahun 2019 Ini mengejutkan ya karena terakhir kali iPod Touch dirilis ini tahun 2015 dulu Artinya udah 3 tahunan absen nggak ada upgrade hardware Meskipun tetap dijual ya sampai sekarang Nah, sebenarnya berbagai fitur di iPod Touch ini nyaris bisa dinikmati di semua smartphone modern saat ini guys Mulai dari musik, kemudian media, dan juga yang lainnya Tetapi seperti yang kamu tau ya, Apple sekarang memang sedang turun Jadi merilis iPod Touch baru bisa jadi gerbang buat Apple untuk memperbanyak pengguna iOS Dan meningkatkan pendapatan dari berbagai layanan seperti Apple Music, kemudian iCloud Storage, iTunes Store, dan yang lainnya Kabar kedua datang dari Windows 7, di mana masa extended support ini untuk Windows 7 bakal berakhir tepat di tahun depan Yaitu 14 Januari 2020 guys Ini artinya tahun depan Microsoft nggak lagi merilis update security ke Windows 7 Dengan kata lain ya, kalau kamu pengen PC tetap aman dan juga PC tetap up to date Tahun ini adalah tahun terakhir kamu bisa pakai Windows 7 Karena mulai di tahun depan, ini cuma Windows 8.1 dan Windows 10 aja yang rutin dapet security update Kabar ketiga dari Samsung, ini harga Samsung Galaxy S10X ini kabarnya bakal mahal banget Jadi Galaxy S10X ini, menurut media Korea, ini adalah versi 5G dari Galaxy S10 Yang speksnya emang ngeri, tapi dengan harga yang juga sangat-sangat mahal Jadi dikabarkan, harga Samsung Galaxy S10X ini mencapai 20,2 sampai 22,7 jutaan rupiah Dan mulai beredar di pasaran akhir Maret 2019 nanti Dimulai dari Korea dulu ya tentunya Padahal versi termurah dari Galaxy S10, yaitu Galaxy S10E Dikabarkan dijual dari 10,1 sampai 11,4 jutaan rupiah Jadi S10X ini harganya sekitar 2 kali lipatnya Oke, sekarang kabar keempat ya Ini masih tetap di Samsung Jadi untuk melawan dominasi Xiaomi Samsung bakal merilis HP murah, yaitu Samsung Galaxy M Series Di tanggal 28 Januari 2019 nanti Dan Galaxy M ini pakai layar dengan notch Infinity V ya Ini detail lengkapnya bakal saya bahas di video tersendiri Jadi pastikan subscribe biar nggak ketinggalan Dan sekarang kabar yang kelima Ini dari Oppo Ini kalau dari teasernya Mereka bakal memperkenalkan smartphone baru tanggal 16 Januari 2019 besok Salah satu gebrakannya ini yang terbaru adalah kamera dengan 10x optical zoom Artinya kamu bisa zoom 10x tanpa pengurangan kualitas gambar alias lossless Jadi ini sesuai dengan patent yang sempat bocor ya beberapa waktu lalu Yang menunjukkan sketsa patent teknologi 10x optical zoom milih Oppo Nah ini kabar yang terakhir sekaligus yang paling hot Ini datang dari Redmi Jadi Redmi ini kan udah jadi sub-brandnya dari Xiaomi ya Dan diprediksi bakal fokus di smartphone murah kelas mid-range Tetapi ternyata nggak gitu cara kerjanya guys Karena CEO Xiaomi menyatakan kalau Redmi ini Berencana untuk merilis versi flagship dengan Snapdragon 855 Dan harganya bakal berkisar di angka 5,3 jutaan rupiah Tentu aja ini bikin sedikit agak bingung ya guys Karena dengan harga dan speks itu Flagship Redmi ini Tentunya bakal benturan dan berebut market dengan Poco F2 Yang juga merupakan sub-brand dari Xiaomi sendiri Bahkan bisa juga benturan dengan seri Mi itu sendiri Oke itu dia guys kabar menarik seputar tekno hari ini Sampaikan aja di kolom komentar Kalau kamu punya pendapat seputar hal ini Dan jangan lewatkan seri tekno selanjutnya Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya Besok